Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sekarang kita akan masuk ke praktek dari array of record semoga saja Anda sudah membuka clips dan membuka project sebelumnya kalau yang pertama dilakukan jika anda belum mengeluarkan atau menampilkan steps ini yang perlu anda lakukan adalah silakan anda klik tab Windows ini lalu ada showview dan yang dipilih adalah package explorer atau Project Explorer silahkan pilih salah satu jika sudah diklik maka otomatis akan muncul seperti ini lalu silakan Anda membuat package baru yaitu alpro 2020 titik pertemuan tiga jadi kita akan melanjutkan project sebelumnya dengan menambahkan package baru di pertemuan ini dan yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan melanjutkan dari project atau kelas pada pertemuan sebelumnya yang mengenai record jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan akan melakukan copy paste Anda tinggal mengklik ini lalu klik kanan copy lalu anda klik pada package yang baru klik kanan dan pastikan maka otomatis di dalam package yang baru ini akan ditambahkan tiga kelas yang mirip dengan di package pertemuan selanjutnya Hai karena kita akan membuat array of record kita akan menggunakan sumber daya yang lalu jadi kita akan pertama menggunakan kelas latihan record mahasiswa kita akan membuat array of record dari studi ini sehingga kita akan membuat array of record dari kelas mahasiswa yang perlu pertama kita lakukan adalah kita perlu mengingat bahwa array of record adalah array array yang menampung tipe data class atau record sehingga saat pembuatannya kita perlu menggunakan tipe data class kita perlu menggunakan tipe data class jadi formatnya akan seperti ini nama kelas atau record lalu tanda array lalu alias dari array nya sama dengan new nama dari kelasnya lalu indeks ini adalah format dari membuat array of record kita akan coba disini kita punya kelas mahasiswa kita akan melanjutkan ini dan kita akan membuat sebuah array of record dari kelas mahasiswa mahasiswa ini yang perlu kita buat adalah kita buat sebuah variable array of record biar terlihat enak saya akan melanjutkan disini yang perlu kita buat adalah static lalu nama dari kelasnya yaitu mahasiswa mahasiswa sama dengan new mahasiswa dengan indeks saya isi 3 nah dengan seperti ini berarti kita memiliki sebuah array dengan mengakses kelas mahasiswa dan jumlah elemennya 3 dari 0 hingga 2 lalu apa yang perlu kita lakukan setelah kita membuat array of record berarti kita perlu membuat yang namanya prosedur atau fungsi prosedur atau fungsi untuk memasukkan nilai ke dalam elemen array of record bagaimana caranya yang pertama adalah kita buat seperti setting point input element mahasiswa kita buat seperti ini dan kita masukkan satu persatu dasarnya dalam membuat atau menginputkan nilai ke dalam elemen adalah seperti ini kita panggil nama aliasnya lalu indeksnya berarti 0 sama dengan new mahasiswa jadi saya kasih penjelasan bahwa format dari menginputkan nilai ini adalah alias array indeksnya sama dengan new nama kelas dimana ini ini fungsinya untuk menjelaskan bahwa mendeklarasikan deklarasikan bahwa ini objek baru jadi kalau kita punya array mahasiswa elemen berikutnya saat kita new mahasiswa lagi berarti otomatis dia akan mencreate objek yang baru mewakili satu objek yang baru tadi lalu berikutnya adalah kita lakukan alias array indeks titik dari field atau metode yang akan di akses dan kita isi satu persatu atau semua field atau metode tersebut berarti setelah kita mendapatkan R mahasiswa sama dengan new mahasiswa apa yang kita lakukan kita tinggal mengaksesnya karena disini di kelas mahasiswa kita menggunakan metode input data dan function tampil data berarti kita tinggal menggunakan R mhs 0 titik input data contoh disini 19 3040 999 namanya juki ipk 2,60 dan jika ingin menginputkan untuk elemen yang berikutnya berarti kita tinggal melakukan ini copy paste karena disini elemennya 3 berarti kita tinggal membuat isian untuk elemen 1 dan elemen terakhir max-1 yaitu elemen kedua lalu pastikan kita berubah nilai 888 diisi oleh Qtlog dengan ipk 4,75 yang terakhir sinoval dengan ipk 3,60 dengan seperti in berarti kita sudah membuat 3 objek mahasiswa dengan inputan masing-masing kita akan coba cek berikutnya kita akan menampilkan berarti kita buat sebuah prosedur saja seperti point tampil elemen mahasiswa seperti ini maka yang perlu dilakukan adalah kita tinggal melakukan cetak saja dan kita panggil Anda mau mengakses elemen beberapa contoh seperti ini titik tampil datang dan karena kita punya tiga berarti pastikan kita memanggil ketiga-tiganya seperti ini lalu apa yang kita lanjutkan nah yang kita lakukan berikutnya adalah disini kita hilangkan dulu isinya dan yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal memanggil yang pertama tentunya adalah itu elemen dan yang berikutnya adalah tampil elemen dan kita coba rat maka hasilnya adalah nrp193040999 namanya Juki IPK 2,6 lalu 19304088 namanya Jutgo memiliki IPK 4,75 lalu nrp193040777 bernama Sinoval memiliki IPK 3,6 sesuai dengan inputan yang kita lakukan nah tapi yang perlu kita ingat array itu punya pola disini kita bisa lihat mereka memiliki pola bahwa isinya akan kita menggunakan format ini Oh ini salah indeksnya harusnya di dalam sini dan yang membedakan hanya indeksnya dan ingat indeks terurut berarti kita bisa merubahnya menjadi sebuah pemulangan indeks sama dengan top indeks titik rmhs-flank lalu idx-flank plus plus lalu apa yang kita lakukan kita tinggal mengikuti rmhs-flank rubah ininya dengan indeks dan kita akan mencoba menggunakan nilai yang kita inputkan dari keyboard oleh karena itu disini kita buat scanner SC sama dengan new scanner system.it dan jangan lupa kita importkan nilai yang kita buat variable yang pertama string nrp lalu nama disini kita pakai koma nama dan yang terakhir tentunya double IPK sama dengan nol nah disini kita buat variable dahulu kenapa variabelnya dibuat di luar itu yang harus kita perhatikan kalau kita membuat variable diajurkan untuk dibuat di luar pengulangan karena jika dimasukkan atau di dalam pengulangan maka meng-create variable di dalam memorinya akan terjadi berulang-ulang akan ada banyak variabel yang tercipta di dalam memori anda sehingga disini kita tinggal memanggil nrp sama dengan sc.next misal atau next slide ini saya deh maaf lalu disini IPK sama dengan sc.next double dan agar tidak tertukar kita kita create nrp nama lalu disini IPK dan disini kita masukkan nrp nama dan IPK dan nilai-nilai ini atau ketikan ini kita hapus untuk menampilkan untuk menampilkan pun kita bisa menggunakan cara yang sama kita tinggal membuat port 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 Anda bisa menggunakan copy paste dari Korea di atas integer a biar berbeda sama dengan 0 dimana a lebih kecil dari rmhs.play dan a plus dan kita tinggal memanggil it m�8.nilai ini kita hapus dan kita coba run nrp-193040144 namanya Oh karena next line berarti ada permasalahan itu kekurangan dari next line berarti di sini kita pakai next saja karena next line itu jika sebelumnya menggunakan fungsi yang berbeda dia akan bermasalah Oke kita isikan nrp-193040144 misal namanya Juki IPK 390 lalu nrp-1930152 saya biar cepat spasi namanya Asep dan nrp-nya 3,7 lalu berikutnya langsung saja nrp-193040179 namanya eh Siti misal dan nrp-nya 3,80 Oke sebentar kita lihat apa masalahnya coba kita rak lagi Oh ya 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 di sini ada permasalahan ini harusnya di text maaf maaf kita langsung saja biar cepat 193040188 misalnya Juki IPK 4.90 nrp-193040199 namanya nrp-193040187 namanya Heta dan nrp-193030398 dan hasilnya seperti ini adalah latihan yang pertama dengan menghasilkan rate of mahasiswa dan setiap elemennya mengacu pada record mahasiswa untuk kelas berikutnya akan ada di video selanjutnya atas atensinya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi